yes welcome back again to class invest teman-teman thank you yang sudah support and subscribe class invest and class invest lalu bagi-bagi video tentang cryptocurrency yang lagi hype ya and kita sejenak untuk melupakan berita-berita tentang Bitcoin yang lagi damparah area sudah memasuki fase beris teman-temannya jadi kita kembali lagi di harga seperti sekitar Januari 2021 teman-teman kenapa saya sebut beris karena menurut saya sudah terbentuk downtrend yang cukup lama dengan formasi Bitcoin trend yang sempurna untuk masing-masing koin terutama Bitcoin dan itu menurut opini saya teman-teman terserah teman-teman mau bilang koreksi sebentar atau koreksi apa nah kayaknya kita gak usah memperdebatkan itu yang penting sekarang Bitcoin is to dump and lagi beri session sekarang saya mau bahas tentang jilis yang banyak-banyak news bagus ya tentang kriptokrasi Oke teman-teman sekarang kita bisa lihat disini dilahir ada sosius.com ya kenapa saya buka sosius.com karena saya mau bahas tentang jilis ya koin jilis koin CHZ the first fan influence and reward application fan token partner of the world big sport and e-sport organization jadi intinya segini jadi ini sosius ini kayak apa namanya sebuah fans influence ya tempat fans influence tentang informasi tentang fans fans dari olahraga ya teman-teman jadi dia menginformasikan tentang berbagai macam kegiatan olahraga kegiatan news-news tentang olahraga dan di situ banyak perkumpulan olahraga teman-teman untuk masing-masing fans ada race ada UFC ada football dan lain-lain dari sosius.com ini juga bekerja sama dengan CHZ dia jilis turun ke track dengan token fan token yang dibuat untuk para penggemar olahraga dari masing-masing apa namanya bekerja sama dengan formulawan karena formulaan menggunakan kerjasama dengan CHZ untuk menggunakan blockchain nya si ini ya CHZ list nah CHZ list itu apa sih token CHZ list itu jadi gini teman-teman kalau token CHZ list itu token fan token yang dibuat untuk para penggemar olahraga dari masing-masing apa namanya bidang olahraga ya kayak misalnya ada race ada ada football ada UFC ada apa lagi naskar dan lain-lainnya teman-teman jadi fan token itu penggemarnya bisa memilih kotak token itu nah token itu sebagai alat untuk masuk ke dalam misalnya VIP fans ya terus dia tuh bisa apa namanya meng-vote tentang desain-desainnya si fans tersebut misalnya si fans itu mendesain tentang bannernya formulawan atau atau benernya tim formulawan yang bekerjasama dengan CHZ list itu bisa nanti dan dia bisa nge-vote tentang kostum-kostum pemain sewa bola itu bisa dia teman-teman dan dia bisa mendapatkan apa ya souvenir souvenir melalui token itu tadi event tokennya si jilisnya sini sebutkan bagi adek disebutkan bahwa dalam siaran persi itu jilis mengumumkan bahwa Aston Martin Cognizant and Alfa Romeo Racing adalah yang terbaru untuk meluncurkan token di platform jadi tim formula satu yang sudah bekerja sama dengan jilis untuk menerbitkan token fan nya yaitu adalah Aston Martin sama Alfa Romeo ya teman-teman jadi ini sudah ada perkembangan bagi teman-teman Bitcoin itu masa depannya sangat-sangat gemilang teman-temannya ya terlepas dengan harga yang sangat sekarang sudah beris disini banyak orang banyak instisional banyak sebuah kurpurit banyak tim olahraga dari berbagai aspek itu sekarang sudah menggunakan jaringan-jaringan blokchain nya si crypto teman-teman dengan bekerjasama ini mending mengindikasikan teman-teman bahwa crypto currency itu masih gemilang teman-teman ya enggak kalau bayangin aja kalau misalnya mempunyai crypto currency itu sudah enggak dipakai pasti mana ada sih perusahaan yang mau bekerjasama dengan crypto atau menggunakan jokowi ya enggak orang kan pasti Nah apalagi sekelas dengan apa ya tim tim olahraga tim tim olahraga sport olahraga itu kan dia kan siapa ya levelnya udah level tinggi ya jadi dia pasti mempunyai tim dan prospek yang jauh ke depan itu dia bisa membaca dan menganalisa sebab dengan dia menggunakan token Bitcoin atau kerjasama dengan Bitcoin itu apa namanya dia punya future yang baik teman-teman itu yang satu poin pentingnya untuk waktu itu masih sangat-sangat gemilang teman-temannya tim formula satu bukan satu ini kemenangan untuk jilis begini karena mereka bergabungkan naskar ya jadi bukan hanya tim formula satu naskar pun juga bergabung teman-teman dia bergabung untuk Fatto Kencilis temen-temen gila lain dan minggu lalu dalam satu hari kami ngomongkan lima kemitraan dari tiga olahraga yang berbeda dari tiga benua bayangkan boomingnya crypto sampai olahraga atau dari aspek olahraga pun ikut bekerjasama dengan crypto menempelkan sponsor sponsor mereka di crypto ini adalah gemilang future yang gemilang teman-teman kalau menurut saya ya teman-teman sementara cilif telah aktif memutu efektif memocokkan pasar token pengembar banyak platform terus merupakan nft gilang sementara NBA topside perlap saat ini berkuasa dengan hampir setengah mil untuk penjualan highlight bola basket yang dapat dikolesksi meskipun harga mengalami salen keras di tengah nft di pasar kemudian jad oke di sini ada si tesos ya CEO tesos dia sangat senang bahwa red blessing telah memilih tesos sebagai platform eksklusif untuk kemitraan ini artinya gini ini sama-sama untung temen-temen jadi win-win solution jadi si tesos bisa bersponsor di Red Bull untuk memperkenalkan tentang token dia di nftd dan si Red Bull juga untuk karena dia bergabung dalam blockchain yang hemat energi mengiklankan secara marketing ya si Red Bull ini ya dan sini dia bilang sama apa ya tim Red Bull Racing itu sama-sama cepatnya sama seperti blockchain yang hemat energi si blockchain tesos ini ya itu kenapa dia memilih Red Bull Racing dan Red Bull Racing mau si tesos untuk apa namanya menempelkan tentunya sebuah stikernya ini yang sangat berharga di mobil Formula One nya si Red Bull Racing teman-teman and next adalah si tim Aston Martin ini ya tim Aston Martin Formula One dan Alfa Romeo itu menjadi pertama yang meluncurkan fun token ya jadi gini teman-teman nah penyedia blockchain terkemuka ini setiap olahraga di hiburan global itulah mengumumkan bahwa tim Formula One Aston Martin dan Alfa Romeo telah menjadi Formula 1 pertama dua yang diluncurkan oleh fun token atau token penggemar Oke teman nah token penggemar ini aset digital jadi jadi ini bisa dimuluki oleh semua orang yang mempunyai fun apa sup fun token ini yang di pantoknya dibeli menggunakan blockchain jilis ini gunanya apa itu jadi fan itu bisa mendapatkan souvenir bisa mana-mana mendapatkan hadiah VIP bisa melakukan voting tentang misalnya desainnya stikernya bannernya atau logo-logo terbaru dari produk olahraga ya semestinya produk sepak bola atau naskar atau formula one atau mungkin game-game formula one yang mereka bisa mengakses itu melalui token fan itu jadi ini juga merupakan apa ya salah satu persarana penghubung antara fans dan apa namanya penggemar dan ini apa namanya idola ya teman-teman ya jadi ini blockchain yang mempertemukan adalah fans dan itulah ada fans olahraga ya pada khususnya ya dan ini suatu apa namanya terobosan yang sangat baik ya teman jadi di satu web dia bisa mengumpulkan berapa elite internasional olahraga mulai dari sport mulai dari UFC sepak bola mulai dari naskar sampai formula one itu dijadikan satu fans jadi visif misalnya satu fans itu suka sepak bola dan satunya fans se-formula itu dia mempunyai duksus k2 ini ya jadi bisa menggunakan fasilitas itu untuk nge-food salah satu atau keduanya teman-temannya itu keunggulannya teman-teman itu dan token penggemar telah mengasihkan lebih dari 150 juta pendapatan untuk dibagikan kepada mitra sosio jadi ini semacam kemitraannya jadi bagi hasil dia udah menghasilkan 150 juta gila nggak bayangkan ini adalah suatu kemajuan token crypto teman-teman ini baru CHZ aja teman-teman oke di sini kita lihat Aston Martin sudah ditampilkan teman-teman ya tokennya fan token dan ini naskar oke ufc is coming gila nggak ini usd tukai-tukain ini hai oke nah sini untuk pergerakannya sekarang dia memang lagi-lagi downtrend ya teman-temannya secara daily tapi ini adalah support kuatnya kalau kita tembus mungkin bisa jajah ini sesuai hanya analisa kita secara my opinion teman-teman bahwa mungkin ini akan membentuk sebuah pattern triangle kalau kita mungkin bisa reversal mungkin ada pergerakannya gini dan dia akan pulih sih teman-teman ya tapi enggak tahu kapan kita enjoy aja dengan pergerakan crypto hari ini yang lagi beris and pastikan gua gunakan uang dingin jadi keep hold keep investment and keeps one thank you and see you you